RAHAYU Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Saya sebagai seorang penghayat kepercayaan Yang agamanya itu di KTP tertulis dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasa Berkumpul dengan berbagai macam orang secara moderat Tidak dengan radikal Jadi saya punya teman yang beragama Islam begitu ya Punya teman yang beragama Kristen, Katolik Yang Kongwuju, saya tidak punya Yang Buddha ada, yang Hindu banyak Nah, ini ada teman yang beragama Islam Yang terus kemudian ketika saya melihat di Facebooknya Abiasa Nusantara Majapahit Mengatakan bahwa Kalau di agama Islam itu gambaran surga itu Dengan adanya 72 bidadari Dan orang-orang yang masuk ke surga nanti Bisa melakukan hubungan seksual secara bebas dengan para bidadari ini Dan saya pernah juga melihat Youtube yang menyatakan seorang ulama itu Nantinya itu di surga ada kamar-kamar untuk Orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan bidadari-bidadari ini Saya menjadi agak kaget Yang menurut saya gambaran surga itu kok menjadi seperti gangdoli begitu Ada orang berhubungan macam-macam seperti itu Begitu itu Karena di pengayat kepercayaan surga itu tidak seperti itu Saya tanya teman saya yang beragama Islam Apakah memang surga yang seperti gangdoli itu sudah diajarkan Semenjak orang-orang itu SD di pelajaran agama Islam di sekolah Ternyata tidak Di SD, di pelajaran agamanya yang diajarkan itu Surga itu merupakan tempat yang indah Terus kemudian juga ada sejuk sungai yang mengalir begitu ya Ya menurut saya gambarannya ya seperti di desa-desa yang ada di Bali Dengan surga yang jernih Sawah yang hijau Apa pepohonan begitu Itu ya tidak aneh bagi saya Kalau terus gambarannya surga itu seperti itu Dan Di SMP juga tidak diajarkan Sampai terus di SMA sampai kuliah Di pelajaran agama itu tidak ada diajarkan bahwa Surga itu tempat yang bebas melakukan hubungan seksual Dengan 72 bidadari Begitu Dan itu baru kemudian diketahui Terus ada ayat-ayatnya yang disebutkan Atau hadits-haditsnya yang disebutkan Saya kurang tahu Ayat atau hadits itu ya Teman saya ini Saya hanya mewawancarai teman itu ya Tentang itu ya disebutkan bahwa itu Pengetahuan yang ada di luar Pelajaran agama di sekolah Begitu Ya Saya cuma berpikir Kalau terus kemudian dari awal sekolah itu Sudah digambarkan nanti Setelah mati itu hidupnya itu Di surga itu nantinya itu Seperti gangdoli begitu Mungkin Orang-orang di sekolah Kelas SMP atau SMA gitu Atau kuliah begitu Mempertimbangkan kok begini Penggambaran surganya itu ya Nah Saya hanya memperbandingkan saja Saya tidak menghina Saya tidak menertawakan ya Surga dianggap gangdoli Wah Saya tidak menertawakan begitu Saya hanya menelah Secara wajar saja Secara normal Secara ilmiah saja Bahwa teman-teman yang beragama Islam Memang kepercayaannya Surga itu seperti gangdoli Bisa begituan sama bidadari Begitu ya Dan kalau di pengayat kepercayaan Tidak ada yang seperti itu Ya ini untuk pengetahuan saja Di abiasan Nusantara Majapahit Kan ada teman-teman yang beragama Islam Tentang surga dan neraka Seperti apa Saya jelaskan Di pengayat kepercayaan juga Dengan perbandingan agama Islam Atau Kristen begitu Di Kristen saya juga tidak tahu ya Rasanya juga tidak ada Penggambaran surga itu Seperti gangdoli begitu Yang terus kemudian Bisa berhubungan seksual Dengan bidadari ya Di Kristen bidadari itu Angel istilahnya itu Didekati dengan rasa cinta Dan kasih sayang Kalau yang saya telah Begitu Yang di agama Islam Yang saya lihat itu Surga itu bisa dengan Berhubungan seksual Dan itu Setiap hari yang dilakukan Hanya berhubungan seksual Dan berhubungan seksual Tidak ada lelahnya Dengan bidadari-bidadari itu Itu yang saya lihat seperti itu Di pengayat kepercayaan Ada pemahaman terhadap Bidadari juga Bidadari yang dipahami Sama makhluk surgawi Tapi tidak ada pemahaman Bahwa bidadari itu Bisa diajak berhubungan seksual Seperti Seenaknya Seperti Seorang Yang menjual diri Itu tidak seperti itu Gitu ya Contohnya Tentang kisah Joko Tarup Joko Tarup itu akhirnya Bisa menikah dengan bidadari Jadi Kalau mau berhubungan Dengan bidadari Ya harus ada cinta Kemudian menikah dulu Lalu berhubungan dengan bidadari Tidak terus kemudian Ya seperti gangdol itu tadi Nah Dengan adanya pemahaman Seperti itu Kita bisa menelahah juga Dari kakawin Arjuna Wiwaha Ya teman-teman di agama Hindu Ini sama seperti pengayat kepercayaan Sang Arjuna itu juga bisa menjalin Hubungan yang mesra dengan Bidadari yang bernama Tilotama juga Jadi Demikian Kita menghormati Bidadari sebagai Sumber cinta dan kasih sayang Romantisme manusia Bukan hanya Sebagai obyek Seksual saja Itu kalau di pengayat kepercayaan ya Dan Seperti yang ada di Bundo Jawi Wisnu Bahkan Ketika ada upacara besar Dan Teman-teman di Bundo Jawi Wisnu Itu membuat berbagai macam Tumpeng Tumpeng kepada Yang Betara Wisnu Tumpeng kepada Yang Betarisri Itu ada tumpeng Untuk para Bidadari Jadi Dibuatkan Sesajian Dibuatkan sajen Untuk para Bidadari itu Demikian hormatnya Para pengayat kepercayaan Terhadap Bidadari itu Bidadari dianggap Sebagai sumber Rasa cinta kasih sayang Yang bisa Membawa kebahagiaan Di keluarga Juga Bisa menentukan Kemakmuran Kesenangan Kesejahteraan Seperti itu Para Bidadarinya itu Dihormati Seperti itu Tidak menjadi Hanya objek seksual Saja Begitu Ini Teman-teman yang Dipengayat kepercayaan Juga berbeda Dengan teman-teman Yang di agama Islam Yang menyatakan bahwa Kalau orang hidup itu Satu kali Lalu ketika mati Dia ditentukan Dua arah Memasuk surga Atau neraka Begitu Nah terus Kalau masuk surga Ya selama-lamanya Akan di surga Kalau masuk neraka Ya di neraka dulu Terus kemudian nantinya Kalau sudah selesai Hukumannya Baru masuk surga Kalau di pengayat kepercayaan Istilah surga Dan nerakanya Tidak seperti itu Surga Di pengayat kepercayaan Kan meyakini Tentang adanya reinkarnasi Kehidupan yang berulang-ulang Jadi Orang Tidak selesai Hidup seperti itu Tidak Jadi energi Nyawa kita ini Ketika kita meninggal Kembali ke alam semesta Ketika kembali Ke alam semesta Dan ada bayi Mau lahir Energi itu Balik Laki masuk ke bayi Ini tadi Terus kemudian hidup Lagi seperti itu Nah Transisi Dari Ketika kita meninggal Terus kemudian Energi itu Mau masuk kepada bayi Transisi itulah Nantinya Ada pada Surga dan neraka Surga itu Transisi Bagi orang Yang melakukan Perbuatan-perbuatan Baik Dan neraka itu Transisi Dari orang Yang melakukan Perbuatan-perbuatan Buruk Gambarannya Gambarannya Bahwa surga itu Menyenangkan Neraka Tidak menyenangkan Hanya itu saja Tidak terus kemudian Dengan detil Kalau di neraka Nanti disiksa Punggungnya Disetrika Lidahnya dipotong Atau yang lain-lain Itu Dalam penghayat Kepercayaan Tidak seperti itu Menyenangkan Dan tidak Itu saja Kalau surga Menyenangkan Kalau neraka Tidak Sebenarnya Istilah surga Dan neraka Sendiri Itu juga Berasal dari Agama Hindu-Buddha Surga itu Dari bahasa Sansekerta Suarga Kalau di dalam Bahasa Arab Dalam teman-teman Yang islami Sebenarnya Namanya Janah Kalau tidak salah Itu surga Jadi tidak ada Istilah surga Di dalam Bahasa Arab Begitu ya Naraka itu Juga Dalam bahasa Sansekerta Di bahasa Arab Saya tidak tahu Itu tentunya Beda Juga Bukan naraka Jadi istilah Svarga Dan naraka Itu tadi Ada di Kepercayaan Hindu-Buddha Yang juga Mungkin sama Yang diyakini Dengan Pengayat Kepercayaan Dimana Pengayat Kepercayaan Lebih memahami Tentang Reinkarnasi Lebih Sepakat Dengan Adanya Tumitis Tumimbal Lahir Tadi Lebih Sepakat Dengan Adanya Keyakinan Terhadap Apa Yang diperbuat Akan kembali Sopo Sing Nandur Bakal Ngunduh Itu tentang Karma Kalau Karmanya Baik Ya akan Mendapat Kebaikan Kalau Karmanya Buruk Ya akan Mendapat Keburukan Nah Disitu Mungkin Yang bisa Saya Jelaskan Saya Saya Hanya Berusaha Untuk Menebarkan Tentang Agama Budi Ini Di dalam Pengayat Kepercayaan Bahwa Kita Memiliki Kepercayaan Tersendiri Yang Berbeda Teman-teman Yang beragama Islam Yang ada Di channel Abiasan Nusantara Majapahit Ini Bisa Menambah Wawasan Tentang Agama Budi Yang disebarkan Oleh Yang Sabtu Palon Itu Seperti Apa Pemahaman Terhadap Kehidupannya Seperti Apa Saya Hanya Bisa Berharap Bahwa Nantinya Pemikiran Itu Bisa Menjadi Baik Apakah Pemikiran Tentang Surga Atau Kehidupan Setelah Kematian Yang dipikirkan Tentang Seksual Seperti Gangdoli Itu Bisa Menjadi Orang Ketika Hidup Menjadi Baik Ataukah Orang Yang Pemikirannya Dengan Reinkarnasi Tumimba Lahir Ngundowo Yang Pakarti Bagaimana Dia Perbuat Tentang Karma Baik Dan Karma Buruk Itu Juga Akan Menjadi Sosok Yang Lebih Baik Ini Pemikirannya Seperti Itu Dalam Agama Budi Yang Memang Sudah Dijanjikan Untuk Disebarkan Oleh Yang Sabdo Palon Yang Tertulis Dalam Jongko Sabdo Palon 500 Tahun Setelah Rutunya Majapahit Ini Saya Berusaha Untuk Menyebarkan Melalui Media Sosial Upaya Saya Emang Seperti Itu Dan Terbukti Bahwa Dengan Media Sosial Ini Diikuti Sampai 146 Ribu Subscriber Di Seluruh Indonesia Bahkan Yang Ada Di Luar Negeri Agama Budi Yang Dijanjikan Untuk Disebarkan Oleh Yang Sabdo Palon Saya Jelaskan Saya Jabarkan Di Dalam Wedaran Kawruh Budi Ini Saya Hanya Berusaha Untuk Bisa Menumbuhkan Energi Energi Di Seluruh Wilayah Nusantara Ini Bagi Siapapun Yang Ingin Melakukan Kegiatan Spiritual Untuk Berkomunikasi Kepada Yang Sabdo Palon Saya Berusaha Membuat Benda Spiritual Yang Bisa Dipakai Untuk Orientasi Semedi Agar Bisa Terhubung Dengan Yang Sabdo Palon Saya Berusaha Melakukan Pasupati Saya Mantrai Untuk Menghubungkan Dengan Yang Sabdo Palon Sehingga Energi Yang Sabdo Palon Sesuai Dengan Jongkos Sabdo Palon 500 Tahun Setelah Rutunya Majapahit Bisa Menyebar Luas Keseluruh Penjuru Negara Republik Indonesia Anda Yang Ingin Tahu Tentang Benda Spiritual Itu Silahkan Menyimak Di Video Saya Berikut Ini Apa Tahu Cawit Kengrumat Sa Ingna Kora 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 ratu Kora 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya yang saya lakukan untuk memberi energi dan menghubungkan dengan dawoh dari Miko Loon Yang Sampai Balon terhadap benda spiritual yang bernama Orgonit. Orgonit ini saya buat untuk para spiritualis, para metafisikawan dan orang-orang yang awam sekalipun agar di tempatnya masing-masing bisa memiliki energi yang Sabto Balon, bisa memiliki energi yang semar, bisa memiliki energi yang ismoyo. Dan gambar yang tertera dalam Orgonit ini adalah gambar dari yang Sabto Balon sendiri. Gambar itu dibingkai dengan ukiran, ukiran yang saya ambil dari Candi Jabung, Candi era Majapahit yang ada di wilayah Propolinggo. Anda bisa melihat bagaimana detil dari ukiran tersebut. Jadi demikian seriusnya saya membuat Orgonit ini. Orgonit ini memiliki ukuran sekitar 15 cm dan 25 cm dan tebalnya sekitar 3 cm. Di belakangnya saya buat lubang untuk bisa diletakkan di dinding, bisa ditempelkan di dinding atau mungkin kalau Anda punya meja, ya bisa disandarkan di meja. Tujuannya Anda di dalam kediaman Anda, di dalam tempat usaha Anda, bisa memiliki energi yang terhubung dengan energi metafisik dari yang ismoyo, yang mengemong kehidupan dan kebaikan. sehingga energi-energi kemakmuran, kebahagiaan, kekayaan, dan berbagai macam energi baik yang lainnya bisa meliputi tempat Anda. Orgonit ini saya buat dari bahan resin yang di dalamnya menggunakan pasir dari gunung bromo. Sengaja saya menggunakan pasir dari gunung bromo, saya mengambil sudah lama dengan ritual tertentu untuk meminta izin kepada alam semesta agar energi yang bromo, yang ada di gunung bromo itu juga bisa disebar ke seluruh wilayah Nusantara ataupun dimanapun yang membutuhkan energi itu tadi. Teman-teman yang berminat bisa memesannya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini. Ini adalah nomor admin dari abiasan Nusantara Majapahit. Saya memang sedang dalam rangka mengumpulkan biaya melalui abiasan Nusantara Majapahit. Karena dawuh dan sasmitonya, saya harus segera membuat tempat, harus segera mendapatkan tanah untuk membuat punden yang sabto palon. Di punden tersebut akan ada patung yang sabto palon, kemudian sanggar pamujannya, dan tempat menginap. Dan dawuhnya, tempat menginap itu akan diperuntukkan siapapun yang ingin melakukan pemujaan kepada yang sabto palon, dan menginapnya tidak boleh dibungut biaya. Saya akan menyediakan untuk menginapnya bebas dengan biaya. Semoga apa yang berupaya diwujudkan demi kejayaan Nusantara melalui pemujaan yang sabto palon ini menjadi berhasil. Energi yang sabto palon tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dan ada punden untuk yang sabto palon yang bisa disinggahi siapapun tanpa ada biaya untuk menginapnya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, Rahayu Mulyaning Jagat.